Intro Terima kasih doanya dari semua Semoga kami disini dijauhkan dari orang-orang yang jolib Amin Amin Allah Teddy cuci tangan, Ibunda Linauti sebuah ongkar Keterlibatan Teddy hingga perhiasan 2 miliar lina hilang Benarkah Teddy sekongkol? Satu bulan lebih meninggal dunia Sosok Lina mantan Istri Sule masih menyita perhatian publik Kali ini sosok Lina ramai diperbincangkan lantaran perhiasan miliknya Senilai 2 miliar rupiah dikabarkan raib secara misterius Sebelumnya pengacara Sule dosudaya sempat mengungkap soal raibnya perhiasan Lina tersebut Adalah sosok Teddy yang rupanya ikut andil dalam hilangnya perhiasan 2 miliar rupiah milik Lina tersebut Gusar dengan hal itu, Ibunda Lina Utisah pun akhirnya buka suara Sebagai pihak yang jadi saksi mata Sebelum perhiasan Lina hilang secara misterius Utisah pun mengungkap peran Teddy Utisah bercerita bahwa ia sempat disuruh Lina untuk mengumpulkan barang-barang pemberian Sule Hal itu rupanya adalah perintah dari kawan Lina dan Teddy yakni Iwan Barang-barang itu pun termasuk perhiasan seharga 2 miliar rupiah dari Sule Alasannya adalah agar semua harta dari Sule itu bisa membuat Lina tak lagi disangkut-pautkan dengan sosok sang mantan suami Itu belum nikah, anak saya Lina ke rumah Iwan sama Teddy Mama gak ikut, mama disuruh kumpulin semua barang-barang Lina dan Sule Untuk apa dikumpulin? Katanya Lina mau dibersihin untuk disaretin Kata Iwan, biar gak ada sangkut-pautnya sama Sule Memang itu kan perhiasan dari Sule, ungkap Utisah Tak cuma kata Iwan Cara agar Lina lupa dengan Sule itu juga diungkapkan oleh Teddy Hal itu diungkap ibunda Lina saat mengungkap momen sebelum perhiasan putrinya hilang Teddy juga bilang Semua barang-barang harus dibersihin Itu teh bukan emas saja Baju-baju juga harus sama mama diberesin ke kota Udah beres, Teddy datang Berangkat ke rumah Iwan, pukas ibunda Lina Setelah tiba di rumah Iwan Utisah pun mengaku hanya dua orang yang masuk ke dalam Yakni Teddy dan Lina Sedangkan Utisah, ibunda Lina tidak ikut masuk ke dalam Yang masuk ke dalam Iwan Teddy Almarhumah di belakang Udah cuma bertiga yang masuk Katanya mau dibersihin Mama nunggu di luar Ibu Utisah Tak berserang lama Lina pun keluar dari rumah Iwan Namun rupanya prosesi untuk membersihkan itu belum selesai Sebab Lina diminta Iwan untuk membeli sebuah gentong Gentong tersebut nantinya akan digunakan untuk menyembunyikan perhiasan Lina sebagai syariat Guna melupakan suleh Langsung menurut Lina pun akhirnya membeli gentong tersebut dan meletakkan perhiasan miliknya senilai 2 miliar rupiah di dalam gentong tersebut Hingga beberapa bulan setelah perhiasannya ditaruh di dalam gentong di rumah Iwan Lina mulai menaruh curiga Lina mulai menaruh curiga Suruh beli gentong Nggak tahu untuk apa Dimasukin perhiasan ke gentong Bulan 12 enggak ada perhiasannya hilang Sampai bulan 1 Sampai bulan 4 Lina telpon ke Iwan Katanya nanti dantrin Ungkap Utisa Gusar perhiasannya Raib Lina pun meneror Iwan Bahkan diakui Utisa Lina sempat lapor ke pihak kepolisian Sampai leberan datang ke rumah Iwan Dia Lina ambil keputusan lapor ke polisi Bagaimana ini kata polisi ke istri Iwan Katanya mau tanggung jawab Dia bikin perjanjian nanti emas diantar jam 8 malam di rumah Makan Ujar Ibu Ndalina Buna menepati janji Iwan Lina dan Teddy pun akhirnya pergi ke sebuah restoran Alih-alih mendapatkan kembali perhiasan 2 miliar miliknya Lina justru harus kecewa Sebab Iwan tak menepati janjinya Kala itu Teddy yang sempat adu mulut dengan Iwan pun tampak membela Lina Tak puas dengan alasan Iwan Lina pun disebut sang adik sempat kesal Hingga akhirnya Lina nekat memecahkan gentong yang konon berisi perhiasan 2 miliar rupiah miliknya Namun ketika dipecahkan perhiasan Lina nyatanya sudah tidak ada Di rumah makan adu mulut cekcok Teddy bilang ke Iwan Mana emasnya kata Teddy yaudah mundur dulu Cabut perkara Sampai ujung-ujungnya gentong itu dipecahin saking pusingnya almarhumah Lina Kenang Utisa Masih menuntut perhiasan perhiasan Lina seharga 2 miliar Adik Lina mengaku kesal kepada Teddy Yani dan keluarga besar Lina pun mengaku masih menunggu itikat baik Teddy Kesal ada Kita menanyakan soal mas almarhum bukan kepentingan keluarga Itu kan haknya anak-anak Yang kerja banting tulangkan ayahnya Masa yang menikmati orang lain Yang diperjuangkan bukan uang sedikit kita dari keluarga menunggu itikat baik Teddy Kata Yani Mengenai harga perhiasan milik Lina Yani mengukap bahwa mantan istri Suri sendiri yang telah menghitungnya Ya sebelum meninggal Lina telah menghitung dengan jeli soal berapa total harga perhiasannya yang hilang secara misterius itu Almarhum hitung dia sendiri yang bilang kurang lebih harga perhiasannya adalah 2M Kata Yani Itulah guys Ibu Lina Utisa yang membongkar keterlibatan Teddy Atas hilangnya perhiasan Lina senilai 2 miliar rupiah Lalu bagaimana buat kalian guys Apa dalam hal ini Teddy sepertinya sekongkol Karena dia sendiri ingin mencabut laporan yang Sudah diserahkan oleh Lina kepada pihak kepolisian Kenapa Teddy berusaha mencabut laporan tersebut Padahal yang ditutup bukan dirinya tetapi Iwan Iwan temannya Ada apakah? Mengapa sampai seperti itu? Ini suatu kejanggalan menurut Mimin Luka bagaimana buat kalian kira-kira guys sebagai pengamat? Jadi jangan lupa ya Komentar di bawah Like Dan tentunya subscribe Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.